selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bulan madu ke Amsterdam bulannya beli jeruk perut dengerin nih seramanya agam cowok gantan dari Garut Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala kuwata illa billah amma ba'at yang terhormat warga besar pondok pesantren Jabal An-Nur Al-Islami yang mudah-mudahan pondok pesantrennya makin berkarya makin eksis prestasinya dan tetap jaya yang saya hormati Dewan Juri yang aris dan bijaksana yang saya cintai juga banggakan para pemirsa dimanapun anda berada puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah maghafur salawat beserta salam mudah-mudahan tetap berserah limpahkan kepada baginda jenjengan yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarganya sohabatnya tabi'in atma'u tabi'in mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atul ujmah di yaunil akhir amin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Dewan Juri yang aris dan bijaksana jika kita lihat kondisi di negeri ini yang semakin mengkhawatirkan dimana perbedaan dan keberagaman menjadi sumber perpecahan dimana-mana saling menghujat saling menghina bahkan sampai menistakan sebuah agama maka saya tertarik membuat sebuah tema pidato kehidupan islam dalam berbangsa dan bernegara pemirsa yang dirahmati oleh Allah islam sebagai agama rahmatahil alami tidak pernah membelebu umatnya untuk maju islam datang seperti cahaya di saat kegelapan meliputi alam semesta islam tidak membelebu kreativitas umat manusia saat ini islam datang sebagai pabin bagi semua permasalahan yang ada islam tidak membedakan kultur dan budaya tapi islam menginginkan pemeluknya berkorban demi bangsa dan negara bangsa dan negara merupakan satu kesatuan antara sekumpulan manusia yang hidup bersama mendiam suatu wilayah terdapatnya bahasa dan pemerintah yang berdaulat untuk mewujudkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa maka diperlukan peran islam yang sangat dihanjurkan pemirsa yang dirahmati oleh Allah peran islam terhadap bangsa dan negara yaitu mampu menerapkan nilai keislaman dan kebangsaan nilai keislaman merupakan kebenaran yang hati yang bersumber dari Tuhan nilai kebangsaan merupakan nilai yang diukur dari kadar suatu pemikiran bangsa yang dirujuk adalah persatuan dan kesatuan dengan berbagai aturan nilai keislaman dan kebangsaan nyatanya harus terujuk dalam berbagai keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan negara Indonesia yang multikultural bermacam-macam suku budaya agama bahasa bahkan palpornan ormas pun beraneka ragam merupanya oleh karena itu pemirsa kita sebagai umat islam patut menerima keberagaman itu dengan dibungkus kerusunan karena islam tidak pernah mengajarkan untuk berpecah belah di tengah keberagaman tapi islam mengajarkan untuk saling bersatu walau di tengah perbedaan berpegang segulah kamu pada tali agama Allah dan jangan berpecah belah persatuan adalah rahmat perpecahan adalah adab selain keberagaman itu dibungkus dengan kerukunan Al-Quran pun harus dijadikan pedoman kehidupan dan negara memakai empat pilar kebangsaan undang-undang dasar 1945 ideologi Pancasila dineka tunggal ikat garis-garis besar haluan negara di sisi di sisi lain Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujrat ayat 13 ya ayuhannas hei manusia kata Allah bukan kata saya sesungguhnya kami telah menciptakan engkau dari jenis seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan engkau bersuku-suku berbangsa-bangsa untuk apa agar kamu saling kenal mengenal menurut Ali Afwabuni di dalam kitab Sokot Tafasir yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kalimat ulita Arafu ayah sulabainakum ta'aluk wa ta'aluk kenal mengenal menghasilkan kasih sayang oleh karena itu adanya diskriminasi ras suku warna kulit bahkan diskriminasi sosial yang muncul karena perbedaan palkor dan ormas akan hilang karena terpatik di dalam hati umat islam keimanan yang kuat terhadap surat Al-Fujrat yang mengajarkan kasih sayang dengan melahirkan kedamaian tetaplah berbidik pada dasar Al-Quran sebagaimana Napoleon Bonofon sang orientalis berkebangsaan Francis mengatakan Al-Quran Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya sipratisi yang dapat menghantarkan umat manusia menuju kepulauan dan bahagia pemirsa yang dirahmati oleh Allah empat pilar kebangsaan yang menjadikan bersatunya negara Indonesia masih menjadi kenyataan dan tidak bertelak-belakang dengan keyakinan jangan sampai membuat undang-undang weh malah jadi pelanggar undang-undang tembolnya korupi merajalela jangan sampai semboyan dimetak tunggal ikat hanya hiasan di bawah kaki sanggaruda tembolnya saling menjatuhkan dimana-mana jangan sampai sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sebatas penutup belaka nantinya hukum akan tumpul ke atas pajam ke bawah pengirsa yang dirahmati oleh Allah serang Islam terhadap bangsa dan negara selain mampu menerapkan nilai keislaman dan kebangsaan tanamkanlah hobol wafan pada diri kita karena hobol wafan minal iman minutak tanah air sebagian dari iman si Anton mencet tembok cina si terik mencet perambanan apalah arti sebuah cinta jika tanpa sebuah pembuktian betul lantas peran apa yang harus kita perankan sebagai bukti kecintaan kita terhadap bangsa dan negara yaitu jika dulu yang berjuang para ulama dan jamaahnya maka kita harus menjadi kelopor kesatuan nilai keislaman dan kebangsaan bukan menjadi perbedaan awal dari permusuhan jika dulu yang berjuang siai dan santrinya maka kita harus hidup bernapaskan Pancasila dengan kerangka undang-undang dasar 1945 dan menjadikan Al-Quran sebagai ruh di dalam diri kita sehingga akan mampu menghadang paham-paham yang akan menghancurkan negara tersinta ini yaitu komunisme radikalisme liberalisme dan sekularisme jika dulu general dengan gagah melawan penjajah maka kita berusaha dalam bekerja beri dalam kebaikan letih dalam perjuangan untuk kemajuan bangsa kita seorang pendidik sungguh-sungguh dalam mendidik anak didikannya seorang pelajar tidak main-main dalam belajarnya seorang keamanan negara benar-benar menjalankan kewajibannya seorang penguasa tidak menjianati rakyatnya cukup sekian dari saya mohon maaf jika ada kata yang salah baju jubah selamat cikbrai hayudada goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati